Status media sosialmu adalah harimaumu, unggahan status media sosial kembali memakan korban. Seorang wanita di Makassar dilaporkan ke Polrestabes Makassar setelah menulis keluhan di akun Facebook pribadi. Tagar Save You Seniar dan Gara-gara UU ITE menjadi kata-kata kunci populer tanah air. Kasus pencemaran nama baik tersebut bermula dari status You Seniar pada 14 Maret 2016 di akun Facebook. Unggahan tersebut dianggap mencemarkan nama baik Sudirman Fijaya yang melaporkan You Seniar ke Polrestabes Malathe 15 Maret 2016. You Seniar kemudian dikenakan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan ditahan kejaksaan pada 24 Oktober 2016. Pada 13 Maret 2016, rumah orang tua You Seniar dirusak sekitar 100 orang. Salah satu diantaranya mengaku sebagai anggota DPRD dan pengacara bernama Sudirman Fijaya. Sehari berselang, You Seniar mengungkapkan kekecewaannya di akun Facebooknya tanpa menyebut nama. Status no mention tersebut berbuntut panjang. 15 Maret, Sudirman Fijaya melaporkan You Seniar ke Polrestabes Makassar atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Sudirman dan You Seniar tidak berteman di Facebook sehingga diduga status itu di screen capture dan diteruskan ke pihak ketiga. 24 Oktober, You Seniar resmi menjadi tahanan kejaksaan.